Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau masak sayur kembang kol Untuk bahan yang sudah saya siapkan, disini saya menggunakan sayur kembang kol secukupnya Nah ini sayur kembang kol potong sebelah sini ya teman-teman Nah ini tuh sayurnya enak banget Dan disini saya menggunakan secukupnya saja Kemudian potong-potong ya Disini saya potongnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Yang sedang-sedang saja ya Rendam sayur kembang kol di air dan tambahkan garam secukupnya Nah disini saya menambahkan 3 sendok teh munjung garam Kemudian ini ya teman-teman diaduk rata ya Biarkan garam larut bersama air dan biarkan sayur kembang kol terendam dengan air garam Kurang lebih 30 menit saja ya Ini fungsinya untuk mempersihkan sayur supaya bersih Setelah itu kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih Kemudian untuk campuran siapkan 2 butir telur Pecahkan telur di satu mangkuk Lalu kocok lepas Ini telur tidak saya kasih bumbu ya Kalau teman-teman mau kasih bumbu Silahkan ditambahkan sedikit garam Sedikit merica bubuk Dan penyedap rasa bila suka Nah ini saya kocok lepas saja Lalu ini ya teman-teman tambahkan 1 butir telur hitam Nah ini telur hitam kita kupas saja ya Setelah kita kupas kemudian jangan lupa dicuci bersih dan potong-potong Nah disini saya potongnya seperti ini ya Atau akan saya potong kecil-kecil saja Untuk teman-teman disesuaikan saja ya Mau bagaimana cara motongnya Nah ini 1 saya jadikan 6 ya Jadi separuh saya jadikan 6 potong Kalau 1 biji menjadi 12 potong Nah seperti ini Siapkan untuk bumbunya ya teman-teman Seperti biasa simple saja Dan disini saya menambahkan ini ya 3 potong jahe Nah ini jahe jangan lupa dicuci bersih Dan ini saya potong lebih kecil ya Nah seperti ini kita belah jadi 2 saja Kemudian siapkan 4 siung bawang putih Jangan lupa dicuci bersih Dan disini saya geprek Kita siap masak ya teman-teman Panaskan minyak secukupnya Setelah minyak panas selalu goreng telur Nah ini teman-teman untuk telurnya Kita ura-arek saja disini ya Telur kurang lebih sudah matang Lalu tambahkan air secukupnya Jangan lupa air panas Nah ini teman-teman disini saya menambahkan Kurang lebih 3 gelas air ya Atau 900 ml Lalu masukkan bawang putih dan jahe Masukkan sayur brokoli putih ya Atau kembang kol Kemudian tambahkan sedikit wortel Untuk merah-merah Dan kita aduk rata Kalau teman-teman merasa airnya kurang ya Silahkan ditambahkan Air atau kuah kurang lebih sudah mendidih ya teman-teman Lalu kita tutup saja Gunakan api sedang Masak kurang lebih 10 menit Atau sampai kembang kol matang Sudah kurang lebih ya teman-teman Lalu kita buka Wah maunya harum banget Kita aduk ya dan tentunya Untuk sayur kembang kol sudah matang Lalu kita tambahkan Ini ya telur hitam Kita aduk sebentar Karena untuk telur hitam ini Boleh tidak terlalu lama ya teman-teman Dan boleh dimakan seperti ini saja Lalu bumbu dengan 1 sendok teh garam Kalau teman-teman merasa kurang asin ya Silahkan ditambahkan Sedikit merica bubuk Kita aduk rata Nah ini baunya harum banget Sambil diaduk rata seperti ini ya teman-teman Jangan lupa tes rasa Apa yang kurang bumbunya ya Silahkan ditambahkan Mungkin teman-teman mau menambahkan Kaldu bubuk Atau penyedap rasa juga silahkan Nah sekiranya bumbu sudah pas Rasa pun sudah oke ya teman-teman Dan siap untuk diangkat Itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman Mudah saja Simple saja Jadinya seperti ini Resep Ini ya Sayur kembang kol Dan ditambah dengan telur Telur hitam Dan ditambah dengan sedikit wortel Resep yang sangat simpel Mudah sekali cara buatnya ya teman-teman Dan bumbunya juga Tidak ribet Yang pasti Untuk bahannya mudah digapat Harga terjangkau Murah meriah Nah resep ini tentunya disukai keluarga dan Anak-anak Dan ini enak banget ya teman-teman Yang pasti enak banget Yang jelas juga sehat Resep yang sangat simpel Ini cocok banget untuk Lauk makan nasi Lauk makan mie Digaduh seperti ini juga nikmat banget Dan kuahnya juga seger banget Ini pas banget Anak-anak ya teman-teman Anak-anak pastinya Sangat-sangat suka Nah bagi teman-teman yang penasaran Bagaimana rasanya Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak Selamat mencoba dan selamat makan Ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa share ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih